Nah bos, jadi kalian bisa lihat disini, nah itu kalau yang hitam-hitam begini, ada yang hitam-hitam itu Salam dari Minjai, Tararingcu Yo, what's up, welcome back to my youtube channel, gimana kabar kalian semua? Sehat, aman, adil, makmur, dan sentosa? Gimana kabarnya? Masih nawan-awarikan, kalau dikeserga lari, kayak gue dong, nawan-awarikan begitu dikeserga apgan Oke bosku, jadi aku tuh hari ini lagi apa ya, males keluar bosku, udaranya dingin, hujan, wah ini enaknya ngopi, udut sambil makan lagi gorengan bosku Di rumah saja, hari ini kita mau panen ikan cana bosku Jadi panen ikan cana apa? Nah kalau kalian ingat, aku mau kasih tau sedikit informasi buat kalian Sepuntaran kontennya, jadi aku tuh pernah dikasih ikan limbata bosku, sama om Gusde atau beli Gusde di metal visium itu Ikan limbata yang cili-cili yang kecil-kecil banget bosku, jadi sekarang kita waktunya panen karena sudah lebih dari semingguan lebih kayaknya ini ya Jadi kita mau panen ikannya bosku ya, jadi ikan itu taruh styrofoam terus habis itu kasih makan Makan itu casut bosku, intensitas makannya sampai dia kenyang bosku, jadi sehari itu gue beliin biasanya 5.000 sampai 10.000 Cacing sutra, dan sekarang seperti apa besarnya dia Dan kita pindahkan tanknya, langsung saja kita ke video daripada kalian pindah zirin ya bosku Langsung ke video, ceky bro Nah bos, jadi ikan limbata itu gue taruh di luar rumah kayak gini bosku, nah ini Banyak styrofoam-styrofoam kayak gini Jadi kan limbatnya gue taruh-taruh disini, ada beberapa ikan kayak baritonya Yang satu itu gue taruh disebelah sana itu, terus disana ada juga bosku, disana ada juga, disini juga ada ikannya Jadi adalah progresan outdoor, tapi versi gelap bosku ya Nah limbatannya itu, a baby thing cili-cili gue taruh disini bosku, jadi kita mau lihat limbatannya Nah maksudnya kita mau lihat limbatannya, limbatannya udah gue taruh disini loh bosku Nah, kelihatan gak? Ntar ya, ambilin senter nih bos Itu kan baby-babyannya ini gue ketapangin, terus gue kasih daun-daunan Apa ini? Ekor tupai Dan anakannya itu ternyata banyak banget, karena waktu itu kecil ya, jadi dia gak begitu kelihatan banyak bosku Nah, ini tuh pakannya tuh casut sudah bosku, jadi kita kasih makan cacing sutra Sehari itu bisa dua kali Nah, tapi memang grow up-nya, kalau masih kecil gini Ini memang lambat sih menurutku ya, ini udah hampir semingguan Ada sih yang besar satu-dua ekor, tapi yang kecil juga masih banyak banget Buraya-burayaan tuh 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 Nah, jadi kita mau kuras dulu airnya sedikit Habis itu nanti kita masukin di dalam Habis itu kita sortin nanti sebetulnya yang bagus-bagus bosku Tapi kayaknya gak bisa sih, kayak gini Jadi kita mau kuras dulu ini bosku, mau kuras lagi sedikit Baru kita pindahin dia ke dalam tank bosku ya Di dalam tank nanti kita bisa kasih cacing baku sih, udah bisa nih bosku nanti Atau pelet bosku, jadi kita progres mulai kecil Jadi gue belajar progres limbata bosku ya Dan kita hitung bosku, berapa ekor di dalam ini ada cana limbacrit bosku ya Karena sekarang lagi musimnya limbata bosku Nah, nanti kalau memang limbata ini terlalu banyak dan grade-nya kurang bagus Nanti kita bebas lepas liarkan dia di alam Supaya, apa ya Di alam tuh tidak punah bosku Tapi kita lepaskan juga udah agak besar nanti bosku ya Kalau misalnya cacing gini, kasihan juga masih banyak predator ya di alam sana Jadi kita langsung aja bosku Tuh, 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 kita langsung aja Oke bos, langsung saja kita sortir ikannya Satu persatu kita hitung ada berapa kita panen limbatrit ini bosku Jadi ini gue udah siapin serok mini-mini super mini bosku Jadi kita mau langsung serok persatu limbatannya bosku ya Dan ini jadi sebaik banget bosku Kita siapkan dulu ini disini Nah, ini gue beningin biar kita lihat juga Siapa tahu ada yang mantap-mantap jiwa Ini nih, kita ambil dulu Satu Aduh, lompat dia bos Satu ekor Aduh, lompat lagi bos Ini mana ya? Juza banget ini ya Nah, kita tutup begini Ternyata baru kita lepas Satu ekor Matanya cuma satu bos Serem banget ya Kenapa ya? Banyak yang Cacat atau bagaimana dia ini? Ini ada dua Ini normal dan normal bosku Ya, dua Tiga ikan sudah Ini dua lagi Berarti lima Wah Hah? Ini yang ada matanya dua-duanya loh bosku Ini kenapa ya? Hitam banget dia Melanistik jadinya Tapi memang apakah Ikan-ikan limbata ini Satu, dua, tiga nih bos Lima tambah tiga Delapan Oh, aman Yang cacat sudah tiga loh bos Mata satu Mata satu Ini gak ada mata malahan bos Kasian banget ya bosku ya Jadi buat kalian yang breeder-breeder Cana ini Apakah memang rawan ya? Cana itu Anakannya seperti itu Lima Tambah Lapan Tambah Lima Tiga belas Sudah bos Tiga belas sekor Ini aman semua Kayaknya Kita singkirin aja dulu ininya nih Wah Dia lompat-lompat ya bos Jadi tak kasih daun nih Supaya dia Kalau emang-emang ini Terancam dia Berteduh disitu bos Atau sembunyi Kita serok lagi bos Enam Empat belas Ini juga gak ada matanya loh Empat belas Tambah dua Enam belas Aman Enam belas sekor Wah banyak banget nih bos Ini ada yang gede satu bos Ini ada yang gede satu bos Wah gede banget nih 17 Sudah 17 ekor bos Yang paling gede nih Tadi kita dapat Banyak banget nih Banyak banget nih Kan nih batanya bos ya 17 Tambah tiga 20 bos 20 ekor 20 ekor Tambah dua 22 bos Sudah 22 ya bosku ya Jadi kita serok lagi Dapet 1 23 bos Sudah 23 serok lagi bos Tambah 1 24 bos Jadi kita coba pakai yang ini Yang ini lebih parah bos Aduh 24 24 tambah 2 26 Sudah 26 ekor Banyak banget ini bos 27 27 28 Kok 11 doang dapetnya 28 29 29 30 Jadi kok Satu-satu terus nih 30 Zip Wah gak dapet bos 30 tambah 2 Berapa 32 dong Eh jatuh dia bos Wow 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 Piret juga itu bos Jadi kita bersihkan dulu ini Disini Nah Ini Penyaring kutir Sebenarnya bos 33 Tambah 3 Tambah 3 36 36 Hop 36 Tambah 2 38 38 38 38 Tambah 1 39 39 Sudah ya bos Wah Banyak juga ternyata ini isinya bos Tambah 3 42 42 Ekor Wow 42 43 43 43 Tambah 3 Valentino Rosi 46 Bersihkan lagi 46 Sudah ya bos 46 Tambah 3 W 49 Lampar lagi dia bos 49 Sudah bos Dan sebenarnya masih banyak nih bos Kalau kita hitung satu-satu 49 Tambah 3 49 Tambah 3 Adalah 52 52 54 54 55 55 Tambah 2 57 54 Tambah 2 56 Bos Jadi kita mau coba ganti dulu pakai yaring yang lebih besar bosku ya Karena ikannya kecil-kecil banget bosku A few moments later 56 56 56 56 56 56 Tambah 12 68 58 작은 55 55 55 55 55 56 57 55 55 58 60 66 58 69 60 59 60 60 kalian bisa lihat disini, nah itu kalau yang hitam-hitam begini, ada yang hitam-hitam itu nah itu unik dia bos, satu buta dia, cacat dia biasanya ini banyak banget ikan ya dan yang hitam-hitam seperti ini ini, itu matanya hilang dia bos, gak ada matanya dua-duanya dan banyak banget ini, jadi kita mau sortirin, kita mau pisah kesini bos, nah itu kan hitam-hitam semua, jadi kita mau sortir, kita pisah dulu kesana bosku ya nanti kalau sudah selesai, langsungnya kita bisa dulu ikan ya bosku, nah bos sudah selesai, kita nyortirnya bos, lelah banget, kita dapet nih, ini yang normal-normal semua dan ini nanti kita bakal taruh di tank supaya dia makin cepat besar dan makin jos gandos bosku ya nah, ini yang cacat-cacat kita taruh disini, kalian bisa lihat tuh di dalam-dalam tuh, hitam-hitam badannya, cenderung lebih hitam-hitam dia badannya bos, kalau yang unik-unik atau cacat-cacat bosku ya, kenapa kita pisahkan dia yang ini yang ini nih dengan yang ini, karena kalau disatuin bosku berbahaya dia ini kan punya teritori tubuh, anatomi yang normal jadi kalau digabung sama yang gak normal seperti ini, atau yang kelainan, kasihan adalah dia bosku nanti, disikatnya dia gak tau mau balesnya gimana gitu loh bosku jadi kita pisahkan, dan ini kita taruh di tank, ini kita tetap taruh di styrofoam tetap kita rawat, dan kita kasih makan bosku ya, jadi langsung aja kita siapin tanknya dulu bosku oke, check it bro oke bosku udah selesai, lelah banget bosku aduh, udah lah banget ya kita nyortir satu per satu aduh, matanya sampai melotot itu bosku sampai lelah bin apa ya bin ajaib lelah bin letih bosku ya, capek banget bosku, jadi kita itu tadi udah nyortir-nyortir yang cacat gue taruh di atau yang cacat atau unik kita taruh di styrofoam, tetap kita pelihara, kita kasih makan terus yang normal-normal itu kita taruh nanti di tank kita siapin aquarium bosku nah, aku mau kasih tau juga informasi buat kalian ini konten kita yang di belakang ini bos kemarin tuh ada masalah sedikit bosku yang pertama itu masalahnya di air gue ganti air bosku aduh begitu ganti air ikannya banyak airnya hamsyong jadi kita besok mau siapin media filter bosku ya supaya ikannya makin jos gandos sembriwing sembrikitis bosku ya jadi kita udah pesen itu apa namanya bio kristin kristal apa gitu loh yang kristin itu sama momogi udah kita pesen kita tunggu dateng habis itu kita pasang kemarin juga kita habis ada yang mati ikannya bosku yang RS bosku ya kebakar bosku jadi sirip-siripnya itu robek-robek itu duka banget semoga tidak terlambat datengnya sehingga ikannya tidak apa-apa komtengan ya bosku ya karena ikan cana itu agak ribet-ribet kalau komteng bosku jadi kita langsung aja masukin limbah tanya kak waris oke bosku udah selesai akhirnya bosku kalian bisa lihat tuh 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 ini kita baru panen bosku limbah tanya ujus gandos mantap-mantap jiwa bosku jadi mungkin ini udah kita pisahin yang cacat atau unik tadi kita udah taruh di depan ini kita akan pembesaran lagi jadi ini ukuran tanya sekitar 40x30 jadi kita tunggu dia sampai besar lagi bosku ya nanti kita update lagi kalau udah besar nanti kalian bisa kita giveaway ini bosku gimana setuju 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 tapi kita besarin dulu bosku oke jadi terus pantengin videonya kita langsung closing bosku taruh ringku oke bosku mungkin sekian dulu video hari ini dan taruh ringku banget buat kalian semuanya yang mantengin video gue sampai habis gue ucapin taruh ringku bosku dan gue kasih tau ke kalian semua bahwa bakal ada kontes-kontes yang diselenggarakan di kota-kota kalian kalian ikuti bosku ya yang paling dekat ini tanggal 11 sampai tanggal 13 Februari ada di Tulungagung habis itu ada di Terenggale habis itu ada di Surabaya habis itu ada di Banyuwangi habis itu ada di Tasik jadi terus ikuti-ikuti-ikuti dan ikuti dan jangan lupa subscribe and like and comment video aku bosku bye-bye bosku adios jumpa sub indo by broth3rmax